Anaknya orang miskin itu sekarang makin susah kalau mau jadi dokter. Mau masuk perguruan tinggi swasta jelas, uang masuknya mahal, semestranya mahal. Mau masuk perguruan tinggi negeri, karena otonominya kuotanya sekarang juga makin menyulitkan. Kuota berdasarkan seleksi jalur mandiri, biar pun pakai tes, tapi kan kita tidak tahu pengelolaannya bagaimana. Nah, kuota jalur mandiri itu diberikan hak bahkan sampai 50 persen perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum tersebut. Seleksinya, pengelolaannya apakah berdasarkan passing grade, ataukah berdasarkan besarnya nilai sumbangan yang dicantumkan, kita tidak bisa tahu, karena itu kebijaksanaan masing-masing perguruan tinggi. Dan sampai saat ini belum ada transparansi, tentunya yang mencantumkan nilai sumbangan lebih besar, kemungkinan akan lebih besar diterima, walaupun mungkin ada nilai minima passing grade-nya. Kemudian, yang melalui jalur undangan atau jawab prestasi, itu kuotanya sebenarnya 30 persen. Nah, anaknya orang dari golongan ekonomi tidak mampu, sebenarnya bisa menempuh jalur ini, walaupun peluangnya yang 30 persen. Tetap, itu 50 persen kan rapor, yang 50 persen lagi kan prestasi yang diwujudkan dalam bentuk piagam atau apa. Nah, prestasi ini, ini kan tidak bisa divalidasi. Apakah bisa lebih potensi diakses oleh orang yang golongan ekonominya tinggi? Apakah ada fair di sini? Kita juga tidak tahu. Bahkan sampai ada istilah yang mengemuka, cuci rapot, pembuatan ijazah prestasi, itu isu saya belum lihat ada faktanya. Tapi, masih mending ada peluang 30 persen nih, dari golongan ekonomi tidak mampu bisa melalui jalur undangan tersebut, jalur prestasi. Kemudian, yang dari jalur saringan melalui ujian, ya UTBK, ya ujian tulis, itu peluangnya kisaran 20-30 persen. Tapi, kompetitornya sangat banyak memang. Tetapi, yang menjadi problem dari sudut pandang saya, ujiannya itu materinya tes sekolah tik. Dan itu sebagian besar sekolah itu tidak mengajarkannya. Walaupun memang ada dasar-dasarnya ya, entah itu matematika, fisika, dan yang lain-lain ya. Nah, tetapi, untuk mahir mengerjakan tes itu, akan lebih diuntungkan anak-anak sekolah yang les di luarang. Entah itu kursus di tempat-tempat les, atau bahkan les privat. Guru-guru pengajar yang di les tes tersebut, mereka rajin memberikan materi tes sekolah tik. Latihan-latian, lah. Otomatis, yang mempunyai kemampuan mengakses, bisa punya biaya untuk membayar les, tentunya akan didominasi oleh anak-anak yang dari ekonomi mampu. Anak-anak ekonomi nggak mampu, mungkin sulit kalau mau ikut-ikutan les. Komersialisasi pendidikan cukup kental dalam sistem penerimaan mahasiswa baru ini. Tetapi, memang ada untungnya bagi universitas, tapi juga ada ruginya secara jangka panjang. Perguruan tinggi negeri memang bisa lebih mengembangkan diri jika ada dana yang lebih. Entah itu dari korporat, entah itu dari mahasiswa, entah dari itu uang semesteran. Itu potensi pengembangan dirinya tentu akan lebih optimal. Tetapi, dalam sisi kualitas, sumber daya manusia tentunya akan jauh. Jika lo penerimaannya lebih banyak berdasarkan kemampuan atau kapasitas akademis, tentunya bahan baku yang diulah-ulah universitas, walaupun ini bahan baku manusia ya, sumber daya manusia, itu tentu lebih baik dan berkeadilan tentunya karena dari golongan ekonomi manapun bisa mengaksesnya. Ketika bahan baku baik, tentunya hasil jadinya akan lebih baik ketika terjun ke masyarakat nanti. Tetapi ketika pendidikan sudah dikomersialisasi, akan lebih mementingkan kuantitas jumlah dibandingkan kualitas. Karena untuk mengejar data-data statistik bahwa kebutuhan dokter misalnya untuk satu negara perserap 10.000 penduduk itu butuh sejumlah segini. Nah, ketika terburu-buru mengejar kuantitas, tentu kualitas akan tertinggal. Sedangkan fungsi pendidikan dasar itu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena ketika kehidupan bangsa sudah cerdas, bangsa akan ada titik unggit untuk maju secara lebih linear cepat. Tetapi ketika yang dipentingkan hanya kuantitas jumlah, tentunya yang terjadi akan ada inflasi ijasa. Seperti juga jika uang dicetak terlalu banyak, barang produksi dicetak terlalu banyak, tentu daya tawarnya, daya jualnya akan menurun nilai tukarnya. Demikian juga jika ijasa hanya mengejar, sistem pendidikan hanya mengejar kuantitas, jumlah ijasa yang berhidupan dicetak itu akan sangat banyak. Tentu akan ada inflasi, akan ada penurunan nilai tukar ijasa tersebut di masyarakat maupun di dalam sistem ekonomi. Nah itu tidak akan baik di dalam jangka panjang. Karena bangsa yang tidak cerdas berarti mengabaikan nasib anak cucunya di masa depan kelak.